Mungkin Anda bertanya, apa perbedaan antara indulgensi penuh dan indulgensi sebagian? Indulgensi penuh adalah... Halo sahabat-sahabat katolik terkini, selamat datang di channel kami, tempat kami bisa berbagi informasi dan inspirasi dalam iman. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak Anda untuk mendalami makna dan pentingnya doa indulgensi arwah, khususnya bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia. Mulai dari tanggal 1 November hingga 8 November 2024, umat katolik di seluruh dunia diundang untuk mendoakan arwah keluarga dan orang-orang terkasih agar mereka memperoleh indulgensi penuh. Nah apa itu indulgensi arwah? Dan bagaimana doa ini bisa menjadi wujud kasih kita bagi jiwa-jiwa di purgatorium? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Dikutip dari laman katolik kultur, indulgensi arwah adalah suatu anugerah atau belas kasih dari gereja untuk meringankan atau bahkan menghapuskan hukuman sementara yang mungkin harus ditanggung oleh jiwa-jiwa di purgatorium. Dengan indulgensi ini kita sebagai umat beriman dapat membantu mereka mencapai kebahagiaan abadi di surga. Indulgensi ini diperoleh melalui doa, perbuatan baik, dan memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh gereja. Jadi indulgensi bukan hanya sekedar doa, tetapi juga sebuah upaya aktif dari kita yang masih hidup untuk menolong saudara-saudari kita yang telah berpulang agar bisa segera menikmati kedamaian kekal bersama Tuhan. Lalu siapa yang bisa memperoleh indulgensi ini? Berdasarkan keterangan dari katolik kultur, setiap umat katolik yang ingin mendapatkan indulgensi bagi jiwa-jiwa di purgatorium harus berada dalam keadaan rahmat, artinya bebas dari dosa berat. Selain itu, mereka harus melakukan tindakan-tindakan tertentu yang telah ditetapkan oleh gereja. Beberapa syarat untuk memperoleh indulgensi antara lain berada dalam keadaan rahmat, berniat dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan indulgensi, melakukan tindakan khusus seperti mengunjungi makam dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal, melakukan pengakuan dosa dan menerima komunikudus, serta berdoa untuk intensi khusus bagi Bapak Suci, misalnya dengan mengucapkan doa Bapak kami dan Salam Maria. Mungkin Anda bertanya, apa perbedaan antara indulgensi penuh dan indulgensi sebagian? Indulgensi penuh adalah pembebasan dari seluruh hukuman sementara yang harus dijalani oleh jiwa di purgatorium. Sedangkan indulgensi sebagian hanya mengurangi hukuman tersebut, bukan menghapuskan dosa sepenuhnya. Untuk memperoleh indulgensi penuh, syaratnya pun cukup ketat. Umat harus berada dalam keadaan rahmat, tidak terikat pada dosa, melakukan tindakan indulgensi seperti berjiara ke makam, serta berdoa untuk intensi khusus bagi Bapak Suci. Indulgensi penuh ini hanya dapat diperoleh satu kali dalam sehari, khususnya pada tanggal 1 hingga 8 November, dan saat menghadiri misa pada hari arwah 2 November. Sedangkan indulgensi sebagian bisa diperoleh lebih sering, seperti saat berdoa untuk arwah saat melewati pemakaman atau membaca doa Requiem Eternam untuk jiwa-jiwa. Dengan indulgensi ini, kita bisa terus memberi bantuan bagi jiwa-jiwa yang masih membutuhkan pemburnian di purgatorium. Demikianlah penjelasan mengenai doa indulgensi arwah. Semoga dengan kasih dan doa yang tulus, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang kita doakan untuk mencapai kedamaian abadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada sesama yang juga ingin turut mendoakan arwah keluarga dan orang-orang terkasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Pace E. Bene